Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama saya di channel One's Official Oke teman-teman setelah menerima banyak kecaman dari banyak orang Dan juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian oleh berbagai macam pihak Akhirnya O'Klinvia ini meminta maaf Ya O'Klinvia ini adalah seorang selegram sekaligus tiktokers Yang kemarin sempat viral membuat konten memakan es krim dengan berpose atau bergaya porno Tetapi dia memakai hijab Nah ini dianggap dia telah menistakan agama Islam Sekaligus telah dianggap melecehkan kaum muslimah yang memakai hijab Bahkan yang lebih parahnya lagi es krimnya itu yang dia makan dibentuk seperti alat kelaminnya laki-laki Sampai dijilat-jilat begitu guys Ini memancing atau mengundang syahwatnya laki-laki Pantesan perjinahan di mana-mana Tapi kabarnya dia sudah meminta maaf dan menyesali segala perbuatannya Oke coba kita simak dulu permintaan maaf dari O'Klinvia ini Ya ini juga bisa dijadikan pembelajaran untuk kaum perempuan Kaum wanita yang menjadi konten kreator atau tiktoker selegram Yang memakai hijab ya tolonglah jaga etikanya Tolong dijaga marwah sebagai kaum perempuan Jangan sampai memakai hijab, memakai jilbab Akan tetapi berjoget-joget di depan kamera Di upload ke tiktok, ke sosial media Lalu memamerkan lekuk tubuh Apalagi sampai membuat konten porno seperti ini Oke coba kita simak dulu permintaan maaf dari O'Klinvia ini Hari ini saya atas nama O'Klin Akhirnya mencoba memberanikan diri Memang tangkul dan menyampaikan permintaan maaf Kepada seluruh lapisan masyarakat Atas menurut saya yang telah menimbulkan kegaduhan Dan kerasahan kepada seluruh lapisan masyarakat Di Indonesia akhir-akhir ini Sebagai seorang muslimah Dari lubuk hati saya yang paling dalam Oke dia mengakui sebagai muslimah Dari lubuk hati yang paling dalam Katanya ya memang muslimah ini harus benar-benar dijaga Harus terjaga, harus tertutup, harus rapih gitu Jangan sampai ya mencemar, mencorengkan nama baik Ya muslimah sebagaimana muslimah yang taat Yang memakai hijab gitu Tidak ada sedikit pun niatan untuk merendahkan Atau melecehkan agama Islam Menjadi seorang muslimah yang baik Masya Allah Sejak kecil katanya sudah dididik oleh orang tuanya Menjadi muslimah yang baik dan solehah Ya harusnya kasihanlah sama orang tuanya yang sudah mendidik gitu Harus dipatuhilah gitu Harus dijalankan apa yang telah diusahakan Diupayakan untuk mendidik anak-anaknya Menjadi anak yang baik Anak yang soleh dan solehah gitu Saya dibuat telah dibiasakan untuk menutup aurat Dan menunjukkan hijab Sejak saya masih kemaca Bahkan jauh sebelum saya membuat konten Pada sosial media di dalam saya Saya mengaku di umur yang masih dia ini Masih seringkali berbuat pilaf Dan saya misal terhadap perbuatan saya Tersebut dan dijanji untuk tidak mengulanginya kembali Oke Dia sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi Kita pantau saja coba ke depannya Apakah dia masih membuat konten-konten seperti itu Apa sudah benar-benar mengakui kesalahannya dan bertobat Alhamdulillah Tanpa ini saya bersyukuri dan menyadari Ini merupakan salah satu peningkatan dari Allah SWT Untuk saya dapat kembali ke jalannya Masya Allah Betul juga ya Terkadang ya kita berada di jalan yang salah Berada di jalan yang Masya Allah itu Akhirnya Allah menegur kita Ya inilah bentuk pertolongan Allah SWT kepada kita Kepada siapapun itu yang ketika kita di jalan yang tidak baik Akhirnya Allah SWT memberikan teguran Agar kita ini kembali kepada jalan yang benar Agar kita ini mengakui bahwa perbuatan kita ini adalah perbuatan yang salah Dan Allah itu maha pemaaf Maha pengampun siapapun itu yang pernah melakukan kesalahan Perbuatan dosa apapun ketika dia bertobat kepada Allah SWT Dan menyesali semuanya Insya Allah Allah SWT akan mengampuni Akan memaafkan Ya semoga Oklinfiya pun demikian Inilah cara Allah SWT untuk menegurnya Untuk menolongnya agar tidak berlarut-larut berada di dalam jalan yang salah Ya Alhamdulillah Oklinfiya ini menyadari bahwasannya Allah SWT ini masih sayang Sehingga Allah SWT menegurnya Manusia yang lebih baik dan menjauhkan dari sifat zolim Menjadi infeksi dalam berperlaku Kedepannya bagi saya Maupun masyarakat Indonesia Perlu saya sampaikan bahwa sejak tanggal 7 Agustus 2023 Saya sudah menonaktifkan seluruh media sosial saya Ya Masya Allah Bagi itu Instagram maupun TikTok Sehingga apabila ada akun-akun yang mengatasnamakan diri saya Atau akun-akun lain yang melakukan provokasi seolah-olah berasal dari diri saya Ya Adalah akun-akun yang palsu yang membuat oleh pihak yang tidak terkena jawab Saya juga memohon maaf kepada masyarakat Untuk tidak menghainkan masalah ini Kepada orang tua saya Keluarga saya Maupun lembaga-lembaga pendidikan Tepat saya meninggalkanmu Selanjutnya untuk kuasa Untuk masalah hukum Saya serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum Dan juga kuasa hukum saya Insya Allah atas izin Allah SWT Yang menguasakan hati umat Islam Semoga bintu maaf soal terbuka untuk saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Tentunya kita sebagai umat muslim ya Kita harus saling memaafkan ya Kita seorang muslim dan juga seorang muslimah Ya kita harus saling memaafkan Ya akan tetapi ya mungkin ya Namanya hukum gitu Orang yang sudah melanggar hukum Harus tetap mempertanggungjawabkan Atas apa yang telah diperbuatnya ya Kita memaafkan ya memaafkan gitu Akan tetapi ya proses hukum Mungkin ya harus tetap dijalani gitu Ya karena polanya selalu seperti ini Dia menistakan agama Islam Setelah itu dilaporkan ke pihak kepolisian Setelah diproses Akhirnya ya nangis-nangis minta maaf gitu Seperti yang dialami oleh Lina Mukherje kemarin Dia juga ya menistakan agama Islam Memakan daging babi dengan mengucapkan bismillah Ya dia membuat pembelaan segala macem Ya oh seolah-olah menantang lah Tapi ketika diproses ketika akan dipenjara Ya dia nangis-nangis gitu Ini selalu begini polanya Nah lalu kemudian Kalau seseorang menistakan agama Islam Lalu dia meminta maaf Dan dia lepas dari jeratan hukum Wah orang bisa seenaknya gitu Setelah menistakan agama Islam Lalu dilaporkan ke pihak yang berwajib Setelah itu ya dia Nangis-nangis dan minta maaf Ya selesai gitu Hukumnya tidak berjalan Nah ini kita tidak mau seperti ini Ya karena sudah banyak pun orang yang menerima hukuman Atas kasus penistaan agama Ternyata tidak membuat orang ini takut Tidak membuat orang-orang ini kapok Masih tetap saja menistakan agama Nah jadi saya kira Kalau hanya dengan meminta maaf Hukum pidananya dicabut Maka ini tidak akan membuat orang takut Tidak akan membuat si penista ini menjadi jerak Maka akan banyak bermunculan lagi Orang-orang yang menistakan agama Nah jadi mungkin hukum pidananya tetap diberjalankan Akan tetapi ya kalau urusan maaf ya kita maafkan Nah oke teman-teman ini masih ada satu lagi nih Si penista agama yang kemarin saya reaction Yang saya bahas di video sebelumnya Nah ini juga jangan sampai lepas dari jeratan hukum Karena walau bagaimanapun Dia harus mempertanggungjawabkan Atas apa yang telah dia perbuat Dia ini membuat tutorial makan babi Agar tetap halal katanya Yaitu dengan membaca bismillah dan al-fatihah Dia ini ngakunya sebagai seorang muslim Sebagai seorang muslimah Padahal dia ini seorang kafir Dia hanya mengaku-ngaku saja sebagai seorang muslimah Oke coba kita simak lagi videonya Dia ini bukan hanya sekedar menistakan agama islam Bukan hanya sekedar makan babi Dengan mengucapkan bismillah dan al-fatihah Akan tetapi dia juga mengundang kepada wakil presiden Mengundang ulama-ulama kita Agar bersama Agar ikut bersama memakan daging babi katanya Sini Dewi Bulan sebagai muslimah Mau mempraktekan bagaimana Supaya makan babi itu halal Jangan lupa kalau mau makan babi Pakai kerudung dulu ya Jangan lupa itu Karena kan baca al-fatihah Kalau pakai baca al-fatihah Itu harus pakai keginian Ini undangan Undangan makan babi Yang baik dan benar Untuk Pak Ma'ruf Amin Nah dia juga mengundang Kiai Haji Maruf Amin Wakil presiden kita Untuk memakan daging babi bersamanya Katanya Na'udzubillah min zalik Untuk Pak Anwar Abbas Untuk Napoleon Bonaparte Untuk Habib Rizik Untuk Ustadz Abdul Somad Untuk Ustadz Adi Hidayah Dan teman-teman yang belum pernah merasakan Makan babi yang enak Betapa kurang ajarnya Perempuan ini wanita Ini si nenek-nenek ini Mengundang Kiai Haji Maruf Amin Mengundang Habib Rizik Mengundang Ustadz Abdul Somad Ustadz Adi Hidayah Untuk memakan daging babi bersamanya Na'udzubillah min zalik Kurang ajar Ya ini juga seharusnya ditangkap Kita biar tahu coba Pasti dia juga melakukan pola yang sama Setelah ditangkap Pasti nangis-nangis dia Pasti merengek-rengek Minta ampun Minta maaf Agar dibebaskan dari jeratan hukum Ya semoga saja pihak kepolisian Menangani atau menangkap Si nenek-nenek ini Dia bukan hanya sekedar menistakan agama Islam Dia mengundang wakil presiden Untuk makan daging babi bersamanya Kan kurang ajar ini Ya kalau seandainya para penista ini Ditangani dengan cepat Diproses dengan cepat Saya yakin Penistaan-penistaan di negara Indonesia ini Saya rasa pasti akan hilang Saya rasa tidak akan ada yang berani lagi Jadi jangan nunggu viral dulu Baru diproses gitu Ya kami sih sebagai rakyat biasa Ya berharap Hukum di Indonesia ini Bisa berjalan Bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu Tidak pandang bulu Tidak bertele-tele Siapapun itu yang bersalah Tangkap dan dihukum gitu Nah oke teman-teman Ini saja pembahasan kita di video kali ini Kita berjumpa kembali di video berikutnya Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan Saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh